bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Rominas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial powerplay desktop kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan formula related ya jadi formula related ini jika kita sejajarkan dengan formula yang ada di Excel mungkin lebih mirip dengan Vlookup ya karena cara kerjanya mirip-mirip dengan Vlookup Oke kita langsung saja ke apa yang akan kita pelajari mungkin disini saya akan membuka dulu untuk dokumentasi di Microsoftnya kita tulis saja disini tax related Oke kemudian kita juga buka dokumentasinya dan kita baca-baca sedikit sebelum menuju ke prakteknya sebentar ya game untung sebentar siapa sebentar ya Oke jika kita baca di sini related return related value from another double jadi intinya mengambil value atau nilai terkait pada tabel yang lainnya ya persis seperti Vlookup kalau Vlookup mungkin mengambil dari dari kolom yang lain jadi kalau untuk dax ini kita bisa mengambil dari tabel yang lain begitu ya istilahnya ya cintangnya adalah related diikuti dengan parameternya adalah selalu kolom di sini ya jadi tidak menerima bentuk tabel ataupun dax function yang menghasilkan tabel jadi selalu berisi kolom ya kemudian parameternya ini dijelaskan kolom the column that contains the value yang you want to retrieve jadi intinya kolom yang ingin kita ambil datanya ya kita coba deser lagi ke bawah return value single value that is related to the current row jadi intinya setelah nanti kita bisa mengreferensikan pada kolom mana dimana data-data yang akan kita ambil ada di sana dari tempelnya adalah a single value jadi value yang hanya satu-satu hasil saja yang akan ditampilkan is related to the current row jadi yang selalu sama dengan row yang berkaitannya jadi pas seperti vlookup jadi misalnya vlookup barisnya adalah misalnya kode a maka ditambahkan value nanti untuk sebelah kanannya adalah data dengan yang ada hubungannya dengan kolom A ya kita baca remarknya ya disini ya biar lebih jelas the related function requires the relationship access between the current table and the table with related information jadi intinya kita baru bisa menggunakan related ini jika kita sudah punya relationship antar tabel jadi antara kedua tabel yang diambil value-nya tadi sudah selain terhubung dengan relationship apa itu relationship nanti saya jelaskan ya sekilas aja sih walaupun enggak ini you specify the column that contains data that you want jadi kita menentukan kolom mana akan kita ambil datanya nanti function follows the existing many to one relationship the value from the specific maaf jadi intinya fungsinya akan mengambil data berdasarkan relationship mauan to many to one yang cocok dengan kolom interrelated table jadi kolom yang ada di tabel yang 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 kita jadikan patokannya if a relationship doesn't exist you must create a relationship jadi jika belum ada relationship nya maka ini tidak akan apa bisa bekerja ya kemudian yang kedua when related function perform look up it examines all values in the specific table regardless of any filters that may have been applied jadi misalnya related ini digunakan untuk melakukan look up atau pencarian data and examines all values in the specific table regardless of any filter jadi intinya dia akan mencocokkan sendiri ininya apa namanya posisi-posisi di veli yang mungkin di kalau jadi kalau di porfi ada namanya filter konteks sama roh konteks yang jadi akan terimbas sama filter konteks yang ada di di formulanya kemudian yang berikutnya adalah dari data function needs a roh konteks therefore it can only be using calculated kolom jadi related ini bisa digunakan di di calculated kolom tapi menggunakan roh konteks ya ini kalkulasi kolom expression where the current roh konteks is an ambiguous jadi di roh konteksnya enggak ada item yang 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 sama atau mirip ya jadi jelas yang dicari itu or as a nested function in expression that uses in the table scanning function jadi atau ditumbuhi sama formulanya yang susah lagi menjelaskan buat teman-teman yang yang masih pemula yang jadi kita skip aja table scanning function saja sesam X gets the value of the caram roh value dan scan ini tingkat selanjutnya lah kemudian related function cannot be used to fetch a kolom across a week relationship sebelum tahunnya seperti apa kita coba cek di contohnya Oh ini agak susah dipahami jadi kita ke power biaya saja ini kita ke power biaya dan saya sudah membuat atau punya dua tabel yang saya ambil dari odata fit ya di not win database kita coba buka kategori kita mempunyai tabel kategori dan tabel sales satu tabel penjualan saat kita ke sorry ke data view ini ini adalah tabel untuk penjualan atau salesnya jadi ada kategori ID atau product name dan produk sales dengan di tabel kategori kita mempunyai kategori ID kategori name dan deskripsi jadi kita lihat relationship-nya ada tabel kategori dan ada tabel sales atau penjualan saat kita klik pada relationship-nya kedua tabel ini terhubung pada kategori ID yang ada di masing-masing tabel jadi semisal saya ingin mencari kategori name tapi saya letakkan di sales by kategori disini Bagaimana caranya ya kita bisa menggunakan related tadi ya di sini adalah kategori name kita coba ke sales kategori dulu ya seperti tadi dibilang di sini di dokumentasinya jadi bisa kita gunakan diro konteks di satu tabel ya disebutkan disini fungsinistro konteks jadi kita coba praktekkan di power biaya nya jadi saya ke tabel sales saya ada beli untuk salesnya nanti tabel selesnya saya klik pada add new column saya ingin menambahkan satu tabel disini sorry satu kolom disini dengan nama kategori name jadi karena kategori tadi kategori name tadi adanya di tabel kategori disini ya dan tidak ada di tabel sales Nah sekarang saya ingin menambahkan kategori namenya di tabel sales disini ditambahkan new column jadi saya mencetapkan row konteks yang dimana hasilnya akan ditampilkan daripada setiap row disini ya jadi saya tuliskan nomor saja disini em misalnya nomor kolomnya ada contoh related dunia telah tit sama dengan related related kita coba dari kategori dan kategori namenya tabel klik untuk kurung Nah kita disini mempasing parameter berupa kolom ya sama seperti yang diminta tadi di dokumentasi Microsoft adalah seperti ini adalah kolom jadi kita coba praktekkan kita tekan enter harapannya nanti akan menampilkan kategori name dengan kategori id-nya adalah satu kita tekan enter kita coba lihat hasilnya ya eh contoh kategori contoh relatednya kategori ini adalah beberapa jadi dengan menggunakan related kita sudah bisa memanfaatkan apa ya satu formula yang mirip dengan Vlookup akan tetapi antar tabel jadi kita bisa mengambil nama-nama kategori namenya jadi bisa kita ubah saja disini misalnya bukan contoh related atau kita ganti saja dengan nama kat kategori lah ya setekan yang tersebut ini nama kategorinya adalah beverage jika kita cek di sini untuk kategori ID yang satu adalah beverage jadi hasil kita sudah betul oke ya eh jadi jika kita Scroll kebawah saya kita lihat disini untuk id-nya berubah menjadi dua dan tiga pun namanya pun disini gak berubah jadi condiment dan konvection baik jika kita kembali ke dokumentasi Microsoft ya kita lihat disini bahwa sih ah disini tidak disebutkan sama sekali bahwa kita bisa menampilkan si related ini langsung di di meser tanpa bantuan formula yang lainnya jadi saya yakin eh harus memakai formula DAX yang lain untuk membuat si related ini bekerja jadi mungkin eh disini ini disebutkan juga table scanning function such a sum x get the value of the current role value and the and then scan another table for instance ayah ini intinya harus digabung sama-sama sama kata netx sama formula formula yang lain yang mungkin nyambung sama si related ini dan ini akan kita bahas pada titraf ikutnya jadi intinya untuk mengambil satu value dari satu tabel ke tabel yang lain kita bisa manfaatkan dan related ya mungkin tututra yang berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menggabungan related dengan beberapa formula DAX yang lain baik demikian tutra kali ini mudah-mudahan bisa pahami bertumbuh dengan serum nasprastio masih darah makan tutorial yang lain tetap semangat dan belajar jangan lupa klik subscribe tombol like maupun komen di bawah video tutra saya ini Oke tetap semangat kalian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai